Pemirsa memasuki berita selanjutnya, sejumlah pelanggar mulai berdatangan ke front office Edle Satlantas Polres Prabu Buli. Kedatangan pengendara yang melanggar dan terikam Edle tersebut untuk melakukan konfirmasi. Denda yang harus dibayar oleh pelanggar mulai dari Rp250.000 hingga Rp500.000. Setelah seminggu lalu, Satlantas Polres Prabu Buli mengirimkan surat konfirmasi tilang kepada pengendara yang terakam melakukan pelanggaran melalui kamera Edle. Senin 5 Juni 2023, sejumlah pelanggar mulai mendatangi front office Edle Satlantas Polres Prabu Buli yang berada di Jalan Linggar. Saat di front office Edle, pelanggar diminta mengirimkan kembali blanco yang diterima. Selanjutnya dipersilakan untuk melakukan konfirmasi terkait pelanggaran tersebut. Apakah memang dia melakukan pelanggaran atau tidak? Warga yang datang ke front office Edle rata-rata merupakan pelanggar yang tidak memakai helm dan melawan arus. Pihak kepolisian akhirnya memutuskan tilang Edle kepada pengendara yang paling sering melanggar lebih dari satu kali. Ada pun jumlah denda yang dikenakan pelanggar bervariatif. Untuk pengendara roda 2 yang tidak memakai helm denda maksimal 250 ribu rupiah dan melawan arah sebesar 500 ribu rupiah. Untuk pengendara roda 4 bagi mobil yang menggunakan pelat palsu serta mati pajak dikenakan denda maksimal 500 ribu rupiah. Tidak memakai sabuk mengaman di denda 250 ribu rupiah. Benny Firdaus, PolTV Terima kasih telah menonton!